Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Saya Eli dari PT Akurat Intan Madia Refresh training kita pagi ini adalah AIM Zil Nelson Yang merupakan reagan pewarnaan untuk pemeriksaan BTA Pewarnaan BTA atau basil tahan asam Merupakan bagian dari pewarnaan diferensial Yaitu untuk melihat ada tidaknya Bakteri basil tahan asam Dimana basil tahan asam itu akan berwarna merah Sesuai dengan zat warnanya yaitu karbolvuxin Sedangkan BTA akan berwarna biru Sesuai dengan zat warnanya Dimana kita menggunakan methylene blue Salah satu bakteri yang termasuk dalam kategori BTA adalah Bakteri Mycobacterium tuberculosis Yaitu penyebab penyakit TBC Penyakit TBC sendiri merupakan penyakit terburuk ketiga di Indonesia Yang membutuhkan pengobatan yang rutin dan teratur Agar pengobatan bisa berhasil Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri yang berbentuk basil atau batang Dan bakteri ini tahan terhadap asam Maka kita sebut BTA Dan karena sifat dindingnya Yang tersusun dari lemak yang tebal Maka sifat inilah yang menyebabkan Bakteri Mycobacterium tuberculosis Serena masuk dalam basil tahan asam Yang tahan terhadap asam Walaupun dicuci dengan larutan asam alkohol Pewarna pertama yang diberikan kepada bakteri tersebut tidak akan luntur Mycobacterium merupakan bakteri gram positif Dan bersifat aerob Atau sangat membutuhkan oksigen untuk hidup Sehingga perkembang biakannya dalam paru-paru sangat optimal Morfologi bakteri Mycobacterium tuberculosis Struktur dinding Mycobacterium TB sangat kompleks Terdiri atas lemak hidrofobik Yang dikenal dengan nama asam Mycolat Fungsi asam Mycolat ini sendiri Untuk mencegah semua zat yang larut dalam air Masuk ke dalam inti sel Sehingga dibutuhkan cara pemanasan Untuk membuka pori-pori dinding sel Agar zat warna pertama yaitu karbolvuxin Bisa masuk ke dalam dinding sel Setelah didinginkan Pori-pori akan merapat kembali Sehingga saat dicuci dengan larutan asam Warna yang sudah ada tidak akan terlepas Berbeda dengan BTTA atau basil tidak tahan asam Yang bisa melepas warna karbolvuxin Akibat pencucian dengan asam alkohol Sehingga BTTA akan berwarna biru Sesuai dengan zat warna yang diberikan Setelah karbolvuxin Sampai saat ini Analisis putum masih menjadi gold standard Untuk deteksi basil tahan asam Pada pasien suspect TB Yang fungsinya untuk Menegakkan diagnosis penyakit Kedua menilai keberhasilan pengobatan Dan yang ketiga untuk menentukan potensi penularan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis putum adalah Tahap peranalitik Tahap analitik Juga tahap pasca analitik Tahap peranalitik meliputi Waktu pengumpulan putum Persiapan penampung Persiapan pasien Termasuk cara berdahak Dan penilaian kualitas putum Tahap analitik Yaitu cara pembuatan apusan Tidak boleh terlalu tipis Atau juga tidak terlalu tebal Kemudian prosedur pewarnaan Yang perlu diperhatikan adalah Waktu setiap tahapan pewarnaan Kemudian Pemeriksaan mikroskopik kesediaan Dan tahap pasca analitik Meliputi penilaian sediaan Hal yang perlu diperhatikan untuk Waktu pengambilan seputum Adalah sebagai berikut Waktu pengambilan seputum Dalam dua hari Disingkat dengan SPF Yaitu Sewaktu Pagi Dan sewaktu Sewaktu yang pertama Dahak yang dikeluarkan Saat pasien datang hari pertama Ke laboratorium Kemudian Ketika akan pulang Diberikan wadah yang sudah diberi identitas Oleh petugas laboratorium Sebagai wadah seputum pagi hari Seputum pagi adalah Dahak yang dikeluarkan pagi hari Oleh pasien Dan pasien harus diajari Cara mengeluarkan dahak yang benar Kemudian Sewaktu yang kedua Dahak yang dikeluarkan Saat pasien membawa dahak pagi hari Untuk diserahkan ke petugas laboratorium Hal yang perlu diperhatikan lagi Untuk persiapan penampung adalah Wadah harus bersih Harus kering Bisa ditutup rapat Bertutup ulir Tidak mudah bocor Transparan Bening Kemudian bermulut lebar Berdiameter 4-5 cm Untuk memudahkan menampung dahak Kemudian diberi identitas Sebelum wadah diberikan kepada pasien Kemudian persiapan pasien Termasuk cara berdahak Sample berupa dahak Bukan saliva Berbentuk mucoid Yang berwarna kuning kehijauan Instruksikan agar pasien Menarik nafas dalam-dalam 2-3 kali Kemudian dibatukan Setelah itu Dekatkan ke mulut Dekatkan ke mulut Dan tampung Seputum dalam wadah Hal yang perlu diperhatikan Masih pada tahap peranalitik Yaitu Uji kualitas dahak Dengan cara Melihat spesimen Tanpa membuka tutup wadah Oleh karena itu Wadah harus bening dan transparan Agar mudah dilihat Sample yang ada di dalamnya Kemudian Sample juga harus betul-betul dahak Dan bukan saliva Kemudian dibuat apusan Pada kaca objek Yang diberi identitas Sesuai dengan identitas pasien Apusan tidak boleh terlalu tipis Dan tidak boleh terlalu tebal Kemudian Perlu diperhatikan juga Uji fungsi reagen Pastikan reagen Masih bisa digunakan Dan belum kedaluar Bila terdapat endapan Dalam reagen Sebaiknya disaring terlebih dahulu Tapi kelebihan dari Amzil Nelson adalah Tidak perlu disaring Karena botol Sudah dilapisi oleh UV protektor Sehingga reagen Tidak mudah mengkristal Kemudian tutup botolnya Berulir Dan langsung bisa digunakan Sebagai penetes Dan labelnya pun Pada botol Sesuai dengan Warna larutan Yang ada di dalamnya Faktor yang mempengaruhi Hasil pada tahap Analitik Pembuatan sediaan Seputum dioleskan Secara merata Pada kaca objek Dengan cara melingkar Seperti spiral Jangan mengulangi Olesan pada apusan Yang sudah mengering Karena akan menimbulkan Aerosol Dan pada tahap Fiksasi Atau pemanasan Biarkan hingga Larutan menguap Tapi jangan sampai Mendidih Apalagi hangus Kemudian Perhatikan Waktu yang dibutuhkan Pada setiap Tahap pengerjaan Interpretasi hasil Hasil pewarnaan Satu BTA Akan berwarna merah Tersusun sebagai Streptobasil Ini bila Basilnya TBC Dalam hal ini Kita sedang Membicarakan TBC Sedangkan Bila BTA Berupa Basile Pra Terlihat Seperti Susunan pagar Atau ikatan Cerutu Yang kedua BTTA Atau non-BTA Akan berwarna Biru Sedangkan Hasil Menurut Skala International Union Against Tuberculosis Hasil Tiga Positif Koloni Akan terlihat Lebih dari Sepuluh Setiap Satu Lapang Pandang Dan Harus Dilakukan Pemeriksaan Minimum 20 Lapang Pandang Ditulis Pada Laporan Sebagai Positif Tiga Sedangkan Untuk Positif Dua Satu Sampai Sepuluh Untuk Satu Lapang Pandang Dan Harus Diperiksa Sebanyak Minimum 50 Lapang Pandang Dan Dilaporkan Sebagai Dua Positif Sedangkan Positif Satu Sebanyak Sepuluh Sampai Sembilan Puluh Sembilan Setiap Seratus Lapang Pandang Dan Dilaporkan Sebagai Satu Positif Sedangkan Hasil Scanty Ditemukan Satu Sampai Sembilan Tiap Dalam Seratus Lapang Pandang Dan Ditulis Jumlah Bta Yang Kita Lihat Kemudian Hasil Negatif Tidak Ditemukan Bta Dalam Seratus Lapang Pandang Maka Kita Tulis Dilaporan Sebagai Negatif Hasil Positif Palsu Dapat Dicegah Dengan Cara Gunakan Stick Yang Baru Untuk Setiap Sample Beri Jarak Antara Slide Yang Satu Dengan Yang Lainnya Pada Saat Pewarnaan Karbol Fuxin Tidak Boleh Sampai Mengering Saat Dipanaskan Dan Yang Penting Juga Adalah Kaca Objek Yang Digunakan Harus Bersih Dan Tidak Ada Goresan Selalu Cek Larutan Pewarna Apakah Terdapat Endapan Bila Ada Harus Disaring Terlebih Dahulu Saat Dekolorisasi Atau Pencucian Warna Harus Benar-benar Bersih Dan Tidak Ada Zat Warna Yang Mengalir Kemudian Yakinkan Tidak Ada Partikel Makanan Atau Serat Dalam Sample Sputum Hingga Tidak Mengganggu Saat Pengamatan Kemudian Cek Kembali Kecocokan Wadah Slide Dan Formulir Lab Untuk Memastikan Sample Sesuai Dengan Identitas Pasien Yang Kita Periksa Kemudian Dicatat Dan Dilaporkan Hasil Dengan Akurat Hasil Negatif Palsu Dapat Dicegah Dengan Cara Pastikan Sample Ada Sputum Bukan Saliva Kemudian Membuat Apusannya Tidak Terlalu Tebal Ataupun Tidak Terlalu Tipis Buatlah Sediaan Apus Dari bagian Sample Yang Purulen Atau Kental Kemudian Saat Pewarnaan Daun Karbol Fuxin Tidak Terlalu Lama Dan Periksa Lapang Pandang 100 Lapang Pandang Sebelum Benar-benar Menyimpulkan Hasil Negatif Cek Kembali Kecocokan Wadah Slide Dan Formulir Lab Kemudian Catat Dan Laporkan Hasil Yang Akurat Kelebihan Dari I'm Jill Nelson Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Yaitu Tutup Botol Merupakan Direct Drop Botol Jadi Tidak Memerlukan Tipet Dan Tip Kemudian Botol Sudah Dilapisi Dengan UV Protektor Sehingga Stabilitas Reagen Tinggi Dan Tidak Mudah Menggumpal Sehingga Kita Tidak Perlu Menyaringnya Lagi Dan Etiket Pada Kemasan Mudah Dilihat Karena Sesuai Dengan Warna Larutan Yang Ada Di Dalamnya I'm Jill Nelson Sendiri Fungsinya Untuk Mendeteksi Bakteri Tahan Asam Hasil Diperoleh Dalam 15 Menit Dan Stabilitas Hasil Tes Tinggi Hal Ini Dimaksudkan Adalah Hasil Pewarnaan Sebelum Diobati Dengan Hasil Pewarnaan Setelah Diobati Itu dapat Dibandingkan Karena Hasil Tesnya Cukup Stabil Sehingga Perbedaan Dari Hasil Tes Pewarnaan Tadi Bisa Digunakan Sebagai Salah Satu Cara Untuk Melihat Keberhasilan Pengobatan Asam Alkoholnya Tiga Kali Lebih Banyak Sehingga Pencucian Bisa Lebih Bersih Hasilnya Jelas Mudah Didapat Harganya Pun Terjangkau Dan Kemasannya Praktis Cara Pewarnaan BTA Dengan I'm Jill Nelson Setelah Apusan Dibuat Dengan Tentunya Kaca Objek Yang bersih Tidak Gores Dan Ditulis Nomor Lab Sesuai Dengan Pasien Dan Membuat Apusannya Jangan Terlalu Tebal Atau Tipis Kemudian Kering Udara Setelah Dikering udara Difiksasi Di atas Api 3-5 kali 3-4 detik Setelah Sediaan Apus Jadi Maka dilakukan Pewarnaan Dengan Im Jill Nelson Dimana Reagen Yang Im Jill Nelson Punyai Adalah Larutan Karbovuxin Dengan Konsentrasi 1% Larutan Asam Alkohol 3% Dan Larutan Methylen Blue 0,1% Langkah Pewarnaannya Adalah Sebagai Berikut Teteskan Larutan Karbovuxin Hingga Menutepi Objek Glass Kemudian Objek Glass Dipanaskan Dengan Melewatkan Di atas Api Bunsen Hingga Mengeluarkan Uap Jangan Sampai Mendidih Ataupun Hangus Kemudian Didiamkan Agar Dingin Kurang Lebih 5 Menit Setelah Itu Bilas Dengan Air Mengalir Dan Tiriskan Kemudian Teteskan Larutan Asam Alkohol Hingga Fuxin Hilang Warnanya Dan Tiriskan Kembali Setelah Itu Dibilas Dengan Air Mengalir Dan Ditiriskan Lagi Setelah Dibilas Teteskan Larutan Methilen Blue Hingga Menutupi Seluruh Objek Glass Dan Diamkan Hingga 20 Detik Setelah 20 Detik Apusan Dibilas Kembali Dengan Air Mengalir Agar Zat Warna Tidak Ada Lagi Yang Tertinggal Setelah Itu Ditiriskan Kembali Dan Kering Udara Untuk Kemudian Diamati Di Bawah Mikroskop Dengan Minyak Imersi Menggunakan Pembesaran Objektif 100 Kali Dan Okuler 10 Kali Saran Dan Kesimpulan Pemeriksaan BTA Penting Dilakukan Pada Pasien Suspect TB Karena Analisis Putum Masih Merupakan Gold Standar Menurut WHO Dan Yang Tidak Kalah Penting Juga Perlu Diperhatikan Tahapan Analisis Supaya Hasil Pemeriksa Akurat Sekian Dari Saya Terima Kasih Selamat Pagi Pembesar 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 Pembesar